Di bekas lokasi ledakan, setiap tahunnya ada peringatan ledakan bom Bali 1. Serangan teroris ini menyebabkan 200 sejua orang tewas. Gubernur Bali, Ima Demang Kupastiga, dan perwakilan negara-negara sahabat ikut memperingati 15 tahun peristiwa bom Bali 1. Lokasi bekas ledakan ini didirikan modumen peringatan yang dikenal dengan nama Ground Zero. Mereka berdoa agar peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi. Hadir pula korban selamat dan keluarga korban bom Bali 1. Korban tewas ataupun luka juga banyak berasal dari warga Bali. Ledakan di Kute 15 tahun lalu juga sempat membuat pariwisata Bali terpukul. Beberapa pelaku sudah dihukum mati oleh pemerintah Indonesia. Selesai berdoa, Gubernur Bali, perwakilan negara korban bom Bali 1, dan para keluarga korban melakukan prosesi tabur bunga di kolam Ground Zero sebagai simbol mengenang para korban bom Bali 1. Peristiwa bom Bali menjadi salah satu aksi terorisme terburuk yang pernah terjadi di Indonesia.